Terbang harum pedang hujan jilid 39 bab 105. Apa itu cinta? Mengapa cinta menimbulkan benci? Hari kedua, Ruan Ngei bangun sangat siang. Di luar sangat ramai seperti ada resta. Begitu keluar dari kamar, Ruan Wei bertemu dengan Keli Wu. Dengan senang Keli Wu menyapa paman, apakah tidak ingin pergi menonton festival orang paling pemberani di Wu Kelun? Ruan Wei tidak mengerti bahasa Tibet, maka dia hanya bisa menggelengkan kepala, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Keli Wu. Keli Wu yang naif dan lucu segera menonton Ruan Wei, paman, pergilah, jika paman pergi, Bibilan pasti akan ikut. Jika Bibilan kesana, pemuda-pemuda Wu Kelun akan merasa bangga, mendengar Keli Wu terus berbicara, Ruan Wei tidak mengerti, sekarang apa yang harus dia jawab? Mengangguk atau menggelengkan kepala? Terpaksa dengan tergagap-gagap dia bertanya, kau, kau, kau mengatakan apa Keli Wu tidak mengerti apa yang Ruan Wei katakan. Dia mengira Ruan Wei menolak. Dengan sungguh-sungguh dia meminta, paman, mintalah pada Bibilan supaya besok baru pergi ke Kanlongsan. Dia pasti akan pergi ke festival Wu Kelun karena setiap tahun dia mengikuti festival ini, Ruan Wei tidak mengerti apa yang dikatakan Keli Wu, tapi dia melihat sikap Keli Wu sungguh-sungguh. Dalam hati dia hanya teringat pada nona Tibet itu yang bisa bahasahan maka dia berkata, panggil Amina kemari, begitu mendengar kata Amina, Keli Wu berkata, Amina tidak enak tubuh dan tidak bisa bangun, lebih baik paman sendiri yang mencari Amina, Amina keluar. Dengan bahasa Tibet dia berkata, Keli Wu, jangan merepotkan dia. Dia tidak mengerti bahasa Tibet dia itu siapa tanya Keli Wu aneh. Wajah Amina memerah dan berkata, pergilah dulu ke festival itu, nanti aku akan menasehati Bibilan supaya pergi, dengan tidak mengerti Keli Wu bertanya, bukankah pagi tadi kakak tidak bisa bangun kemarin malam karena kedinginan maka dia jatuh sakit. Tapi karena dia merindukan Ruan Wei walaupun sakit, dia tetap datang. Tapi dia terlihat lemas, dia mementak, jangan cerwet. Pergilah dari kecil Keli Wu takut kepada kakaknya karena itu dia pergi sambil berlari dan masih sempat berteriak kepada kakaknya, suruh paman mengajak Bibilan ke festival itu apa yang dia katakan, aku tidak mengerti tanya Ruan Wei. Dengan penuh cinta Amina bertanya, apakah kau, kau, akan pergi hari ini aku tidak tahu, baiklah, bicara lah kepada Bibilan supaya beberapa hari lagi baru berangkat ke Kanlongsan, hanya dengan care itu kau, tidak akan, meninggalkanku, untuk apa pergi ke Kanlongsan. Aku tidak mau ke sana, aku ingin melihatmu tertawa, aku tidak akan tertawa. Kau selalu menyuruhku tertawa, jika aku mati karena tertawa, bagaimana tawa Amina terlihat lebih manis lagi. Karena syarafotak Ruan Wei tergetar, kedua tangannya memegang pundak Amina dan ingin mencium pipinya. Amina tertawa, aku tidak mau dicium. Semalam kau menciumku, hampir membuatku sesak nafas, Ruan Wei sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Amina, dia hanya ingin mencium bibir yang membuatnya tidak bisa lupa pada seseorang. Amina takut ciuman Ruan Wei terlalu panas, takut membuatnya meleleh. Pelan-pelan dia masuk kamar untuk menghindar tapi Ruan Wei kehilangan akal sehat. Dia berlari mengejar. Kemarin malam karena masuk angin tubuh Amina masih sakit. Karena terus bergerak juga terlalu senang, dia merasa pusing dan tidak sanggup berdiri. Amina tidak tertawa, Ruan Wei segera kembali pada sikap biasa. Dia memapah Amina yang hampir jatuh dan bertanya cemas, kenapa wajahmu begitu pucat? Ada apa Amina mengerutkan dahi, kepalaku sakit, tolong papa aku ke keng, orang Tiongkok utara menamakan tempat tidur adalah keng. Amina belajar bahasa Han dengan logat BS Jing makada menyebut tempat tidur Tibet yang empuk adalah keng. Sebetulnya keng terbuat dari bata dan semen seperti ranjang. Ruan Wei memapah Amina ke tempat tidur yang empuk yang dilapisi dengan kulit dinatang. Ruan Wei pelan-pelan melepaskan mantel tebal Amina. Dalam hati Amina salah tafsir, dia mengira Ruan Wei ingin. Dia memegang sepasang tangan Ruan Wei kemudian diletakkan di depan dadanya tidak membiarkan Ruan Wei terus membuka bajunya. Ruan Wei pelan-pelan melepaskan tangan itu. Jantung Amina mulai berdebar-debar. Tapi sebenarnya gerakan Ruan Wei bukan seperti yang diperkirakan Amina, dia hanya meletakkan sepasang tangannya di atas perut Amina kemudian menggosok-gosok perut itu. Amina mulai merasa perutnya menjadi hangat, ada aliran hangat masuk ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya merasa nyaman, hanya 20 menit. Angin yang ada di dalam perut bisa dikeluarkan oleh Ruan Wei dengan tenaga dalamnya. Kepala Amina merasa tidak pusing lagi, malah lebih nyaman dari sebelumnya, tapi dia tetap memejamkan Matthew untuk merasakan aliran hangat yang terus bergerak-gerak. Amina tidak tahu bahwa pengobaran dengan tenaga dalam akan membuat Ruan Wei kehilangan banyak tenaga dalam. Melihat matanya masih terpejam, Ruan Wei mengira Amina masih belum sembuh maka Ruan Wei bertambah cepat menggosoknya. 10 menit berlalu, Amina merasa lemas. Hatinya juga mulai bergetar, dia tertawa, Kakak, jangan gosok lagi, panggilan kakak dan wajah penuh tawa segera menyerang otak Ruan Wei, dia mulai melupakan rasa lelah karena mengobati Amina. Begitu matanya dibuka, Amina melihat wajah Ruan Wei penuh dengan keringat. Dia terkejut, dan bertanya, Kau, kenapa, kau, Amina mengeluarkan sapu tangannya yang harum, dengan penuh kasih sayang dia membantu Ruan Wei menyeka keringat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, panggil aku sekali lagi, dua tangan menutupi wajah, dengan malu-malu Amina memanggil lagi, Kakak, suara panggilan kakak ini terdengar oleh Ruan Wei, dia sangat kenal, dia seperti teringat kalau dulu ada seseorang yang selalu disisinya dan selalu memanggilnya kakak. Karena itu dia mulai menangkap kenangan akan orang itu. Dia menyingkirkan tangan Amina, seperti mimpi dia berkata, Coba kau tertawa untuk kakak, tertawa untuk kakak, wajah Amina semakin merah. Dia tertawa malu-malu manis dan penuh godaan. Tawa ini membuat Ruan Wei menjadi gila lagi karena itu dia mulai mencium Amina dengan panas. Amina mulai terengah-engah. Darah mulai bergejolak. Amina tidak puas dengan cuman Ruan Wei pada tipinya saja yang terus tertawa. Dengan gemetar bibir yang merah perlahan mulai mendekat. Pelan, pelan, mendekat. Jantung Amina hampir meloncat keluar. Darah hampir keluar dari nadinya, akhirnya bibir bersatu. Dua bibir melekat menjadi satu. Ruan Wei tenggelam dalam kenangannya tapi rasa panas yang ditakdirkan bagi seorang perempuan keluar dari tubuh Amina. Kedua tangannya seperti dua ekor ular melilit pinggang Ruan Wei. Dia menikmati cuman pertamanya dengan Ruan Wei. Mereka berdua tenggelam dalam cuman panas dan mereka lupa pintu kamar tidak ditutup. Ketika Gongsun Lan datang memberitahu Ruan Wei kalau dia ingin segera berangkat ke Kanlong San agar ayahnya bisa mengobati Ruan Wei, dia sudah berdiri lama maka semua dilihatnya dengan jelas. Dia tidak tahan melihat lagi, air matanya mengalir seperti air. Gongsun Lan mundur dengan terburu-buru juga pelan-pelan menutup pintu, tidak ada suara yang keluar maka mereka berdua sama sekali tidak tahu. Begitu keluar dari kamar, Gongsun Lan bertemu dengan Keliwu. Karena tidak bisa menutup kesedihan hatinya, dia kembali ke kamarnya sambil menutup wajahnya. Keliwu berteriak, Bibilan. Bibilan dia tidak tahu bahwa Bibilan tidak bisa berhenti untuk bicara dengannya. Keliwu kemari karena festival memilih orang pemberani sudah dimulai, tapi dia belum melihat Bibilan maka dia datang untuk bertanya kepada kakaknya, dia berteriak, kakak, kakak, mendengar teriakan adiknya, Amina terkejut. Dia bukan tipe wanita cabul, maka dia mendorong Ruan Wei. Semenjak hilang ingatan, peraturan ketat hilang dari ingatannya. Demi menyalurkan rasa birahinya, dia melakukan apa yang dia inginkan. Amina mendorong Ruan Wei, wajahnya masih merah. Dia tidak berani melihat Ruan Wei. Dengan suara kecil dia berkata, adikku memanggilku, aku akan keluar untuk melihat, Ruan Wei hanya diam. Amina merapikan pakaiannya dan memakai kembali mantelnya, dia langsung keluar. Keliwu berteriak sambil berjalan, dia berada di depan kamar Amina. Amina bertanya, ada apa memanggilku sebenarnya? Keliwu ingin marah tapi begitu melihat kakaknya, dia takut dan tertawa, kak, apakah penyakitmu sudah sembuh? Amina ingat sebenarnya Ruan Wei datang untuk mengobatinya, tapi dia mengira Ruan Wei ingin, maka dia tertawa dengan malu. Keliwu belum pernah melihat kakaknya seperti itu, maka dia pun bingung dan berpesan, kakak cepat berbaring, aku lihat penyakitmu belum sembuh, aku tidak sakit, cepat katakan ada apa festival pemilihan orang pemberani sudah dimulai. Kata kakak, Bibilan pasti kesana, tapi aku belum melihatnya. Banyak orang wukulun bertanya kepadaku, aku menjawab dia akan segera datang, tapi, karena sudah sembuh maka Amina ingin melihat festival ini, dia berpesan kepada Keliwu, pergilah dulu, aku akan segera memanggil Bibilan, aku akan menunggumu, aku akan pergi bersama dengan kakak Keliwu, takut Amina berbohong kepadanya. Jika benar Bibilan tidak pergi, dia akan merasa malu. Amina dengan cepat kembali ke kamar Ruan Wai. Melihat Ruan Wai masih duduk di ranjang, posisinya masih seperti tadi. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Amina tertawa, kakak bodoh, apa yang sedang kau pikirkan Amina tidak boleh tertawa, jika dia tertawa Ruan Wai akan bingung lagi, apakah kau sedang memikirkan aku Ruan Wai mengangguk. Dalam hati berpikir, betul, aku sedang memikirkan tawamu. Apakah kau mau tertawa kepadaku dengan malu-malu? Amina berkata, adikku ingin aku datang menonton festival pemilihan orang pemberani. Ajaklah Bibilan, biar dia akan ikut menonton. Orang-orang Wuklun ingin bertemu dengan perempuan paling pemberani di Tibet. Aku akan menunggumu di sana, kau harus membawa Bibilan ke sana. Amina tertawa lagi dan Ruan Wai ingin memeluknya lagi. Tapi Amina cepat-cepat pergi meninggalkan Ruan Wai yang masih tenggelam dalam tawa yang membuatnya selalu bingung. Setelah lama Ruan Wai baru kembali normal. Kemudian dia berjalan ke tengah ruangan. Perempuan Tibet tua membawanya ke belakang untuk mencuci muka dan juga makan pagi. Dengan bahasa tubuh Ruan Wai bertanya di mana kamar Gongsunlan dan dia pun berjalan ke sana. Kamar Gongsunlan dihias seperti kamar nonahan lainnya. Selimut, sarung bantal disulam, diberi tirai dan penuh wangian. Di sudut kamar sudah disiapkan barang yang akan mereka bawa. Ada dua pelanak kuda mungkin Gongsunlan bersiap-siap akan berangkat ke Kanlongshan. Ruan Wai masuk ke kamar tapi tidak menemukan Gongsunlan. Ketika dia akan pergi dia melihat di balik kelambu ada seorang perempuan sedang terhidur. Pelan-pelan Ruan Wai berjalan mendekati ranjang dan memanggil kakak Lan. Kakak Lan Gongsunlan dengan cepat menghapus air matanya yang masih mengalir. Dia menyebab kelambu dan turun dari ranjang. Sambil tertawa bertanya, ada apa Ruan Wai dengan pelan mengelus mati Gongsunlan yang bengkak dan dengan kaget bertanya, Kau menangis aku, aku tidak menangis, jangan bohongi aku, kau menangis begitu sedih, matamu pun bengkak karena terus menangis, kau, kau, jangan menangis. Gongsunlan tidak tahan lagi, dia menangis sejadi-jadinya di dada Ruan Wai. Dada yang memeluknya selama 10 hari lebih di malam hari, dada yang sangat dikenalnya. Hingga bau tubuh Ruan Wai pun bisa diberakannya. Wajahnya menempel di leher Ruan Wai, matanya masih penuh dengan air mata, tapi dia tetap berkata, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Ruan Wai membiarkan Gongsunlan bersandar di dadanya, dia mulai menaruh perasaan kepada Gongsunlan, hanya saja perasaan ini dalam otaknya tidak berani menerimanya karena ada akan bersalah pada seseorang. Setelah semua kesedihannya terlampiaskan, Gongsunlan kembali ceria seperti dulu, dia berkata, ayo, kita pergi kemana kita teruskan perjalanan kita, kita akan berangkat ke Kanlongsan. Untuk apa pergi ke Kanlongsan Gongsunlan tidak ingin memberi ter Ruan Wai kalau ayahnya akan mengobati otak dan ingatannya, karena dia takut Ruan Wai akan marah. Kita akan pergi menemui ayahku, ayahku pasti akan menyukaimu, beberapa hari lagi kita baru pergi, bagaimana Gongsunlan tidak mau lama-lama berada di tempat ini, lebih cepat mengobati luka di otak Ruan Wai itu akan lebih baik. Tapi dia tidak mau membantah perkataan Ruan Wai, maka dengan lembut dia berkata, baik, baik, kalau begitu sekarang kita pergi ke festival pemilihan orang pemberani, bagaimana sejak kecil setiap tahunnya Gongsunlan pasti akan melihat festival ini, tahun ini supaya Ruan Wai bisa cepat berada di Kanlongsan, dia tidak ikut. Sekarang Ruan Wai ingin melihat festival itu. Belum sempat menjawab, Ruan Wai telah menuntunya, dengan senang dia berkata, aku akan membawamu ke sana, mereka sampai di jalan besar, tapi di jalan sangat sepi tidak terdengar satu suara pun, ternyata penduduk Gongsunlan semua pergi melihat festival itu. Ruan Wai tidak tahu di mana festival diadakan, maka tiba di jalan besar dia berhenti melangkah dan tampak ragu, melihatnya seperti itu Gongsunlan tertawa dan mendesak, bukankah kau yang akan membawaku ke sana dengan tergagap dan menjawab, aku, aku, tidak tahu di mana festival itu, kalau begitu, lebih baik kau yang mengikutiku, dia menuntun Ruan Wai dengan lari dengan cepat. Festival pemilihan orang pemberani artinya setelah memasuki musim dingin, diadakan pertarungan ilmu silat untuk mengusir rasa malas karena cuaca dingin. Tiap tahun festival ini diadakan di sebuah lapangan yang letaknya di luar kota, pesertanya adalah para penggembala peternakan yang masih muda, tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang ikut, mereka ingin mengenang masa lalu. Maka sampai hari ini, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ikut serta. Suara nyanyian, bunyi genderang, dan suara teriakan terdengar dari arah padang rumput, semua suara seperti suara gemeruh guntur, suara ini bisa menyepur rasa dingin di musim dingin. Begitu Ruan Wai dan Gongsun Lan tiba di sana, para penggembala sedang mengadakan pertandingan olahraga. Melihat Dewi Lan datang, para penggembala muda segera menyapanya, semua peserta festival karena melihat Gongsun Lan datang mereka berhenti sementara. Gongsun Lan tiba di tempat pertandingan, orang yang ikut pertandingan berlutut, bersujud, juga berteriak, Kita sambut orang paling pemberani, Dewi Lan Gongsun Lan mendapat julukan ini yang diberikan oleh Dalai, semua orang Tibet tahu, penduduk Wu Kelun merasa bangga karenanya, mereka sering berkata, Lihatlah, perempuan pemberani di Tibet berada di Wu Kelun itu terjadi setahun lalu, di kota Lhasa setiap tahunnya harus diadakan pemilihan satu orang yang paling pemberani. Selama puluhan tahun penduduk Wu Kelun belum pernah ke bagian gelar ini, maka mereka dijadikan bahan tertawaan dari daerah lain. Sejak dilahirkan Gongsun Lan tinggal di Wu Kelun, berarti dia adalah orang Wu Kelun. Tahun lalu Gongsun Lan pura-pura menjadi penggembala dari Wu Kelun mewakili daerahnya untuk bertarung. Dalam pertarungan itu Gongsun Lan mengalahkan 48 orang dari masing-masing daerah, begitu Dalai memberikan penghargaan kepadanya, mereka baru tahu kalau Gongsun Lan adalah seorang perempuan, maka mereka segera memberi julukan kepadanya, perempuan paling pemberani di Tibet. Julukan perempuan paling kuat lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan julukan laki-laki paling kuat, karena di Tibet hanya dia satu-satunya perempuan yang paling kuat, maka penduduk Wu Kelun merasa bangga. Penduduk setibet pun merasa bangga, karena di Tibet muncul satu-satunya perempuan terkuat. Maka laki-laki Tibet memanggil Gongsun Lan Dewi Lan, sedangkan perempuan Tibet memanggilnya Nonalan, karena dia menjadi cahaya bagi perempuan Tibet, dan lebih akrab dipanggil Nonalan. Begitu melihat Gongsun Lan para perempuan itu berteriak, kita sambut baik Nonalan. Nonalan, Amina juga berada di antara kerumunan para perempuan, dia ikut berteriak, Bibi Dewi Lan dia gembira, karena dia bangga kepada Bibi Lan. Waktu itu beberapa pengembala menggotong sebuah kurungan yang terbuat dari balok kayu besar. Di dalam kurungan terkurung seekor kuda hitam secara keseluruhan, hanya kuku kakinya berwarna putih. Orang Tibet menyebut jenis kuda ini adalah Baitima, kuda kaki putih. Setiap tahun Wu Kelun selalu memilih seekor kuda terbaik. Baitima ini secara tidak sengaja ditangkap oleh seorang pengembala. Kuda ini adalah kuda liar, dia mempersembahkan kuda ini untuk festival ini, maka festival ini menjadi ramai dan meriah. Di kepala Baitima terikat sebuah mahkota yang terbuat dari emas murni. Bila Baitima dilepaskan dan bila ada seseorang bisa menangkap kuda ini, maka kuda ini akan menjadi miliknya begitu pula dengan mahkota emasnya. Dan mahkota ini boleh dia persembahkan kepada perempuan yang paling dicintainya atau paling dihormatinya. Perempuan tersebut dalam waktu satu tahun akan menjadi orang yang dihormati dan disayangi oleh orang-orang Tibet. Dalam jarak lima kilometer, ratusan penduduk Tibet tua sambil menunggang kuda, mereka memegang tali dan mengelilingi lapangan supaya Baitima tidak keluar dari tempat yang telah ditentukan. Semua laki-laki yang ikut festival menunggangi kuda yang paling mereka sayangi. Bila Baitima dilepaskan mereka akan segera mengejar dan menangkap kuda yang bisa membuat mereka bangga. Jumlah mereka yang ikut ada 12 orang, mereka menunggang kuda dengan cepat, kemudian berbisik-bisik. Setelah itu mereka berteriak, tahun ini, siapapun yang mendapat mahkota emas, dia akan mempersembahkan kepada orang yang bisa membawa rasa bangga wukulun. Dia adalah Dewi Lan segera semua penduduk bersorak dan berteriak, persembahkan mahkota emas kepada perempuan terkuat di Tibet. Dewi Lan, Ruan Wei tidak mengerti apa yang mereka teriakan. Tapi dia tahu kalau seruan itu ditujukan kepada Gong Sun Lan, karena itu dia ikut merasa senang untuk Gong Sun Lan, dan tertawa. Kau, kau, benar-benar membanggakan setiap diadakan festival Gong Sun Lan pasti akan disambut dengan baik, semenjak dia mendapat julukan perempuan terkuat Tibet mereka lebih tergila-gila lagi kepadanya. Gong Sun Lan terharu dengan sikap hangat penduduk wukulun, maka dia memegang ratangan Ruan Wei tanpa sengaja. Perempuan Tibet muda melihat itu dan berbisik, lihat, lihat, nonalan sudah mempunyai kekasih kata-kata ini terdengar oleh Amina, dia merasa sedih, air matanya pun menetes, keliwu yang berada di sisinya bertanya, Kak, mengapa kau menangis? Aku tidak menangis, aku terharu melihat bibilan. Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar seperti gemuruh badai, ternyata Baetima sudah dilepaskan dari kurungan 12 orang terus mengejarnya. Para penonton masing-masing memberi dukungan kepada saudara mereka yang ikut mengejar kuda. Baetima benar-benar kuat, keempat kakinya berlari seperti terbang, kakinya seperti tidak menapak tanah. Tidak ada seorang penunggang kuda pun yang bisa mengejarnya. Kalau di sekeliling lapangan itu tidak dibatasi dengan pagar manusia, mungkin kuda Baetima sudah lari entah kemana. Karena kedua belas orang ini tidak bisa menangkap kuda itu, mereka menggunakan teknik mengetung. Sebenarnya kedua belas orang itu mengetung dengan kereta mereka masing-masing, dan kuda tidak bisa lari lagi, kuda meloncat ke timur, meloncat ke barat, dia terlepas lagi dari celah lapangan. Kedua belas orang itu tetap tidak sanggup menangkap Baetima dengan care ini. Baetima mulai lari ke arah kurungunan orang, pagar yang dibentuk dari orang-orang tua Tibet mulai berteriak karena mereka tidak menyangka kalau Baetima berani menyerang manusia. Dan Baetima lari dari tempat yang sudah ditentukan. Orang-orang di sana berteriak karena mengira mahkota emas akan terlepas dan tidak bisa didapatkan, dan ini adalah pertanda tidak baik, karena itu mereka merasa takut dan kaget, tapi apa boleh buat Baetima lari terlalu cepat? Waktu itu juga, Ruan Wei mengambil keputusan dengan ilmu Bai Bian Guying dia mengejar kuda itu. Ilmu Bai Bian Guying sangat jarang diketahui orang, begitu melihat Ruan Wei hanya meloncat tiga kali, begitu mendarat dia tepat duduk di atas punggung Baetima. Padang rumput tergerar oleh suara-suara kan penduduk Tibet, semua berteriak mendukung Ruan Wei. Baetima tidak seperti seekor kuda lagi, melainkan seperti seekor naga, benar-benar menakutkan. Ruan Wei sangat menyukai kuda ini, maka dia tidak tega menendangnya, hanya memeluk leher panjangnya kemudian mengatur nefas, tubuh Ruan Wei ringan seperti seekor burung walet, dengan care apapun kuda ini membantingnya, Ruan Wei tidak merasa terganggu. Hampir setengah jam berlalu, Baetima sadar dia telah mempunyai seorang tuang yang menyayanginya, maka dia pun berhenti berlari dan berdiri tidak bergerak, juga tidak meringkik, bahkan terlihat seperti tidak pernah berlari. Penduduk Tibet berteriak, dia mengaku kalah, mengaku kalah, mahkota emas diambil kemudian tangan kiri Ruan Wei menarik surai Baetima, dengan menurut Baetima kembali ke tempat. Melihat mahkota emas berhasil diambil, semua orang berteriak, persembahkan kepada perempuan pertama yang menjadi orang terkuat se-Tibet, tapi Ruan Wei tidak mengerti apa yang mereka teriakan, dia dengan perlahan kembali, dia melihat tawa yang tidak bisa dia lupakan. Tawa yang membuat syarafotaknya bergetar. Tawa ini berasal dari Amina yang ada di kerumunan perempuan Tibet, dia merasa senang, dia tertawa karena bangga karena Ruan Wei. Tawa itu membuat Ruan Wei menghentikan kudanya, juga membuat dia turun dari kuda. Karena itu para perempuan Tibet terkejut, mereka tidak tahu kepada siapa mahkota itu akan dipersembahkan. Jantung Amina berdebar-debar, kakinya lemas dan gemetar, tangannya terkepal dengan erat. Akhirnya mahkota itu dipasang di atas kepalanya, dia kebingungan, juga meneteskan air mata. Para perempuan Tibet bernyanyi, bunga darah yang sombong. Tumbuh di gunung yang penuh salju. Kapan kah baru bisa dipetik? Perempuan-perempuan yang ada di sebelah sana ikut bernyanyi, Amina yang cantik seperti bunga darah di gunung salju sekarang sudah dipetik, sekarang baru ada orang yang dia cintai. Bab 106. Seperti punya perasaan tapi seperti tidak Amina memakai mahkota emas, wajahnya penuh kegembiraan, dia sangat bahagia saat pulang bersama Ruanoi dan Keliwu. Sewaktu semua orang memuji-muji Amina, tidak ada yang memperhatikan Gongsunlan. Begitu semua teringat kembali pada Gongsunlan, sosok Gongsunlan tidak terlihat, dia sudah pergi sambil menutup wajahnya. Ketika semua orang bernyanyi dan menari untuk Amina, Keliwu terus melihat dari pinggir. Dia tidak mengerti, Ruanoi sebenarnya adalah pacar Bibilan, mengapa dia mempersembahkan mahkota itu untuk kakaknya bukan untuk Bibilan? Sepanjang jalan Keliwu tidak bersuara, dia sangat senang karena kakaknya ternyata telah mempunyai pacar tapi dia tidak berharap Ruanoi adalah pacar kakaknya. Karena melihat Amina terus tertawa, Ruanoi menjadi lupa diri, dia terus mengenang tawa yang seperti dikenalnya. Amina tenggelam dalam kebahagiaan, dia tidak ingin bicara sepatah katapun, dia juga tidak malu menuntun tangan Ruanoi, dia benar-benar menganggap Ruanoi adalah pacarnya. Ketika mereka bertiga masuk ke rumah, perempuan Tibet itu ternyata sudah menunggu mereka. Dengan senang Amina memanggil ibunya, hanya Keliwu yang tidak bicara. Dengan sikap berbeda perempuan Tibet itu mengangguk dan menyuruh mereka kembali ke kamar untuk beristirahat tapi sorot matanya terus melihat mahkota yang berada di atas kepala Amina. Sesudah Amina mengantar Ruanoi ke kamarnya, dengan sepenuh hati dia mengantarkan teh dan membawakan pakaian tidur ayahnya untuk Ruanoi. Dia benar-benar melayani Ruanoi seperti layaknya kepada seorang suami, karena dia mengira Ruanoi akan lama tinggal di sana. Melihat Ruanoi merasa nyaman, Amina sambil tersenyum kembali ke kamarnya untuk membersihkan tubuh. Ketika dia kembali ke kamar, ibunya sedang duduk di tempat tidur menunggu kedatangannya. Wajahnya terlihat sedih. Dengan senang dia mendekati ibunya dan berkata, Ibu, lihatlah mahkota tahun ini ada di kepala Amina yang selama ini Ibu selalu khawatir. Amina tidak mendapatkan jodoh. Apakah kau benar-benar menyukai pemuda? Hal itu orang Tibet bersifat sangat terbuka dan tidak suka berpura-pura. Maka Amina menjawab dengan tegas, Aku suka kepadanya. Pada pandangan pertama aku sudah jatuh cinta kepadanya. Ibu, dia juga mencintaiku, Di depan banyak gadis Tibet dia hanya memberikan mahkota ini kepadaku. Ibu, berarti dia juga mencintai Amina. Perempuan Tibet itu berkata dengan pelan, Di kepala siapapun mahkota itu berada, Dia adalah pacar orang pemberani di Tibet. Amina tertawa bahagia. Tapi perempuan Tibet itu berkata lagi, Nak, apakah kau tahu dia adalah pacar Bibilan? Wajah Amina tiba-tiba menjadi pucat. Dia sangat menghormati dan menyayangi Bibilan. Mereka sudah seperti kakak beradik. Dia tidak tega merebut pacar Bibilan. Maka dengan tegas dia menggelengkan kepala. Bukan, dia hanya tamu kakek gongsun dikan longsan. Dia bukan, bukan, pacar Bibilan. Perempuan Tibet itu merasa serba salah. Kesedihan membuatnya meneteskan air mata. Ayah Bibilan sangat baik kepada kita, Budi beliau seberat gunung tai. Sejak kecil sampai Nonalan dewasa, Belum pernah ibu melihat Nonalan begitu sedih dan menangis. Hari ini ibu melihatnya bersedih, Perempuan terkuat di Tibet menangis. Nak, Amina terkejut. Mengapa Bibilan menangis? Dia adalah perempuan terkuat di Tibet, Tidak mungkin dia menangis. Tapi dia benar-benar menangis karena itu ibu merasa tidak tenang. Jika Nonalan merasa tertekan, Kita sekeluarga akan bersalah kepada cuan gongsun. Waktu itu ibu masuk ke kamarnya dan bertanya mengapa ada menangis, Tapi dia malah menjawab, Aku tidak menangis, tidak menangis. Dia ingin menutupi kesedihannya, Tapi air matanya terus mengalir seperti air sungai. Mengapa Bibilan begitu sedih? Amina bertanya dengan sedih. Ibu terus bertanya padanya, Tapi dia tidak mau menjawab. Begitu ibu keluar, Dia menangis lagi, Dia, Mengapa begitu sedih? Begitu kalian pulang, Ibu tahu dari Keliwu semuanya. Apakah kau tahu Nonlan tidak pernah mau dipegang oleh seorang laki-laki, Tapi Keliwu melihat mereka berdua ketika datang dari gunung lawa dengan berpegangan tangan dan tubuh mereka saling berdekatan. Keliwu mengatakan ketika di gunung Bibilan bertemu dengan segerombolan serigala, Orang Han itu yang menyelamatkannya, Apakah kau tahu? Amina baru ingat dan mengerti, Ketika Bibilan pulang, Dia bercanda, Laki-laki itu adalah calon Bibilan. Belum menyebut suami saja wajah Bibilan sudah menjadi merah. Jika Bibi tidak mencintainya, Bibi tidak akan bertingkah seperti itu. Bibi biasanya mengatakan jangan biarkan laki-laki yang tidak dikenal memegangnya. Hari ini di padang rumput, Bibi berpegangan tangan dengannya. Perempuan-perempuan di padang rumput saja merasa terkejut, Ini, ini berarti dia telah menganggap pemuda itu adalah kekasihnya. Amina sekarang baru mengerti maka bibirnya pun gemetar, Aku harus bagaimana? Bagaimana? Perempuan Tibet itu meneteskan air mata, Ibu juga tidak tahu harus bagaimana, Yang satu adalah nonalan yang tidak bisa kita lupakan budinya. Yang satu lagi adalah putri kesayangan, Amina. Laki-laki hal itu adalah pacar mereka, Ini sulit bagiku, Aku harus membelas siapa tiba-tiba keliwul datang dengan terengah-engah, Bibilan sudah pergi. Dia mengatakan akan kembali ke Zhongyuan untuk menyelesaikan sesuatu, Amina terlihat cemas, Untuk apa Bibilan kembali ke Zhongyuan? Bukankah ia akan pergi ke Kanlongsan dulu? Setiap bulan nonalan pergi ke Kanlongsan, Kali ini dia telah meninggalkan rumah hampir satu tahun, Tapi dia belum kembali ke Kanlongsan, Sekarang malah pergi lagi ke Zhongyuan, Kata keliwul, Bibilan tidak pergi ke Kanlongsan, Dia memberitahuku ketika dia akan berangkat, Agar kekasih kakak segera diantarkan ke Kanlongsan, Karena kepalanya terantuk dan terluka sehingga dia lupa masa lalunya. Jika terlambat tidak akan bisa diobati lagi. Ketika Bibilan berbicara denganku, Dia masih meneteskan air mata, Aku tidak berani bertanya ada apa dengannya. Aku melihatnya membawa barang bawaan dan pergi dengan menunggang kuda hitam, Amina berteriak, Tidak, tidak. Dia adalah kekasih Bibilan, Amina telah merebuknya. Seharusnya yang mengantarkan dia ke Kanlongsan adalah Bibilan, Dia berlari ke kamar Ruan Wei. Ruan Wei sedang bersiap-siap keluar untuk melihat Gongsunlan, Dia bertabrakan dengan Amina yang ingin masuk ke kamarnya. Ada apa, Amina? Mengapa tergesa-gesa Bibilan sudah pergi? Dia pergi kemana? Jangan tanya lagi. Cepat kejar dia. Ruan Wei tidak tahu mengapa Gongsunlan tidak memberitahu padanya kalau dia pergi. Maka dia segera menjawab, Aku akan mengejarnya agar dia kembali. Amina memegang tangan Ruan Wei, Pergilah ke Kanlongsan bersama Bibilan, Mengapa tidak apa-apa? Dengarkan saja kata-kataku. Ruan Wei mengangguk tapi ketika dia berpikir jika dia pergi ke Kanlongsan, Dia tidak akan bisa melihat tawa yang dikenalnya ini. Maka dia memohon, Tertawalah dulu untukku, Baru aku akan pergi, Dalam suasana seperti ini, Mana bisa Amina tertawa. Tapi dia menghapus air matanya, Dan memaksakan diri untuk tertawa. Amina ingin tertawa untuknya. Karena Amina tahu ini adalah terakhir kalinya dia bisa tertawa kepada orang yang dia cintai, Sesudah itu Ruan Wei bukan kekasihnya lagi. Begitu melihat tawanya, Ruan Wei mulai terlihat kebingungan dan tidak bisa beranjak. Pelan-pelan Amina mendorong Ruan Wei. Begitu Ruan Wei pergi, Air matanya segera bercucuran. Dengan suara gemetar dia berkata, Kita berpisah, Berpisah selamanya, Selamanya, Di pekarang, Keliul telah menyiapkan kuda berwarna hitam. Ketika Ruan Wei akan naik ke punggung kuda, Di luar ada beberapa penggembala. Ada yang menarik dan ada yang mendorong Bae Tima masuk ke pekarangan. Mereka bersama-sama berteriak, Bae Tima milik orang yang memenangkan festival itu Keliul benar-benar merasa senang. Ada Bae Tima pasti masih bisa mengejar Bibilan. Maka pelana yang ada di punggung kuda hitam segera dipindahkan ke punggung Bae Tima. Ruan Wei berteriak, Terima kasih, Adik belia terbang ke punggung kuda kemudian berlari seperti angin. Keliul tidak tahu apa yang Ruan Wei teriakan, Tapi dia tahu Ruan Wei berpamitan kepadanya, Dia melamaikan tangannya. Dalam hati berdoa, Semoga kau bisa cepat bertemu dengan Bibilan lagi Gongsunlan yang masih penuh dengan kesedihan, Memacu kudanya dengan cepat di padang rumput. Dia berlari ke gunung lawa. Dia ingin berlari secepat mungkin untuk melupakan kesedihannya. Dia meninggalkan Ruan Wei tapi sebenarnya juga tidak ingin meninggalkan Ruan Wei. Sejak pagi dia belum makan, di punggung kuda terlihat banyak bekas pecutan. Sesampainya di tempat yang sangat dikenalnya, hari sudah sore. Di dalam hutan cemara, di tanah yang luas, terlihat banyak tulang belulang putih. Tulang belulang ini adalah tulang serigala yang dibunuh oleh Ruan Wei dan dia sendiri. Mungkin setelah meninggalkan tempat ini, bangkai-bangkai serigala tersebut dimakan oleh teman-temannya sendiri hingga tandas. Melihat keadaan ini, Gongsunlan teringat ketika dia membunuh serigala demi melindungi Ruan Wei. Terakhir Ruan Wei ikut melawan. Ketika itu dia merasa sangat senang bisa mati bersama dengan Ruan Wei dan dia tidak merasa menyesal karenanya. Dia juga teringat, setelah Ruan Wei menolongnya, di kaki gunung lawa, karena terhika Ruan Wei menyedot darah kotor dari lukanya. Ketika itu Ruan Wei tampak penuh perasaan kepadanya. Sekarang baru satu hari berlalu, Ruan Wei telah melupakan dirinya. Dia lebih suka kepada Amina, dia tidak mempunyai perasaan kepadanya lagi. Mengapa begitu cepat Ruan Wei melupakan dirinya sepuluh hari lebih mereka bersama masih jauh dibandingkan dengan Amina yang baru dikenalnya sehari. Setiap hari mereka berciuman dengan mesra, ini adalah bukti yang kuat. Karena sedih, dia berlari ke sebuah padang rumput dan menangis sekeras-kerasnya. Dia benar-benar tidak mempunyai perasaan, apakah dia mempunyai perasaan, dia tidak mempunyai perasaan, sore hari, dia berbaring di padang rumput yang basah. Walaupun merasa dingin tapi dia tidak ingin bangun, dan berpikir, biar saja aku membeku di sini, biar aku mati. Untuk apa hidup hanya sendiri yang tidak mempunyai arti tiba-tiba di belakangnya terdengar suara lembut, bangunlah, nanti kau akan kedinginan. Gong Sun Lan merasa sangat senang, karena dia tahu suara itu adalah milik Ruan Wei. Dia benar-benar ingin membalikan tubuh untuk memeluk Ruan Wei dengan erat tapi dia tidak melakukannya. Mengingat Ruan Wei bercuman dengan Amina, dia kecewa dan tetap berbaring tanpa bergerak. Ruan Wei ingin memapah Gong Sun Lan bangun dan menggendong Gong Sun Lan bangun. Tapi dia malah mendorong tangan Ruan Wei. Karena tidak melihat wajah Gong Sun Lan yang sedang tengkurap maka Ruan Wei tidak tahu mengapa Gong Sun Lan menolaknya. Karena tidak mengerti, dia hanya duduk termenung di sisi Gong Sun Lan dan melihat punggungnya. Karena Gong Sun Lan marah, dia tidak peduli udara dingin sudah menyerang hingga ke tulang, dia tetap tidak bergerak. Suhu di gunung lawa, pagi dan malam hari sangat berbeda jauh. Sekarang udara dingin. Ruan Wei yang duduk di rumput mulai merasa kedinginan, maka dia memohon, cepat bangun. Bangun, Gong Sun Lan sekarang ini tidak bisa bangun karena rasa dingin membuat tubuhnya membeku. Tapi dia belum tahu kalau tubuhnya sudah membeku dan tidak bisa bergerak. Dia bertahan terus berbaring di bawah. Di gunung terdengar suara lolongan serigala dan suara itu semakin dekat, sepertinya serigala-serigala itu sedang berlari ke arah mereka. Ruan Wei melihat Gong Sun Lan tidak bangun, dia tidak berani memaksa, maka dia hanya duduk di pinggir untuk menemani Gong Sun Lan. Dia juga tidak peduli pada gerombolan serigala yang akan menyerang mereka. Gong Sun Lan mulai takut, seperti kata pepatah, sekali digigit ular, melihat tali pun menjadi takut. Luka dipundak karena gigitan serigala masih terasa nyeri. Dia benar-benar terkejut dan tidak marah lagi, dan berkata, mengapa kau masih di sini, cepat kabur. Kabur dengan matlah, terpejam Ruan Wei menjawab, jika kau tidak bangun, aku juga tidak akan berdiri. Dia benar-benar tidak bergerak, dia benar-benar ingin menemani Gong Sun Lan. Serigala mulai mencium bau mereka dan datang dengan cepat. Sekarang serigala berjarak ratusan meter dengan mereka. Kuda yang Gong Sun Lan tunggangi mulai gelisah tapi baik timah milik Ruan Wei tetap tenang tidak bergerak. Kuda yang benar-benar bagus, benar-benar luar biasa. Aku bangun, kau cepat pergi. Begitu mendengar Gong Sun Lan akan bangun, maka dengan tenang Ruan Wei berkata, kau bangun, kita pergi bersama. Gerombolan serigala berjarak 30 meter lagi dengan mereka. Gigi serigala yang putih mulai terlihat jelas. Gong Sun Lan mulai cemas dan menangis, aku, aku, aku tidak bisa bangun. Kau cepat pergi dari sini mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Di mana kau terluka dengan cepat dia menggendong Gong Sun Lan dan berlari ke arah Baik Timah. Kuda itu masih tenang seperti biasanya tapi kuda hitam karena merasa takut kakinya menjadi lemas dan jongkok. Dengan cepat Ruan Wei mengambil barang bawaan Gong Sun Lan dan saat itu serigala sudah datang dan segera menyerang kuda hitam. Begitu Ruan Wei meloncat ke atas Baik Timah, dia segera memacu kudanya dan berlari dengan kencang, gerombolan serigala segera tertinggal jauh. Setengah jam kemudian, mereka turun dari gunung lawa. Ruan Wei teringat pada tubuh Gong Sun Lan, maka dia turun dari kudanya, kemudian menurunkan barang bawaan Gong Sun Lan, mengeluarkan selimut tebal. Dia membaringkan Gong Sun Lan di sana. Dengan ramah Ruan Wei bertanya, kau terluka di bagian mana kepala Gong Sun Lan miring ke pinggir dan tidak mau bicara. Ruan Wei mengeluh, mengapa kau marah kepadaku? Mengapa kau marah kepadaku? Suaranya semakin kecil, terlihat Ruan Wei benar-benar sedih. Karena terpengaruh oleh suara Ruan Wei, Gong Sun Lan dengan pelan berkata, tulangku masuk angin dingin maka aku tidak bisa bergerak. Ruan Wei terkejut, dengan cepat diaduduk dan mulai melakukan gerakan ilmu yoganya. Kedua telapaknya mulai panas seperti api. Kedua telapaknya dimasukkan ke dalam tubuh dan mulai menggosok-gosok tubuh Gong Sun Lan. Dengan ilmu yoga Ruan Wei mengobati luka dalam Gong Sun Lan khasiatnya sangat hebat. Puluhan menit kemudian wajah pucat Gong Sun Lan mulai menjadi merah. Tapi ingin mengeluarkan udara dingin di dalam tubuh bukan hal yang mudah. Setengah jam kemudian hari mulai gelap. Di bawah sinar bulan mereka berdua bisa melihat wajah mereka masing-masing. Ruan Wei mulai merasa lelah. Gong Sun Lan merasa kasihan melihatnya, apalagi tubuhnya mulai bisa digerakan. Jika berhenti, semuanya akan gagal, maka perasaan berterima kasih disimpan di dalam hati. Ketika Ruan Wei menggosok tubuhnya, keringat menetes di wajah Gong Sun Lan. Tubuh Gong Sun Lan mulai panas. Sekarang tetesan keringat dan tangan Ruan Wei membuat Gong Sun Lan mulai tidak tenang dan jantungnya berdebar-debar. Pada saat yang penting ini, jika Gong Sun Lan menuruti nafsu wirahinya, hal ini akan sangat berbahaya. Tiba-tiba Gong Sun Lan duduk, kedua tangannya memegang rat Ruan Wei. Ruan Wei membentak, diam pada kesempatan ketika Gong Sun Lan terkejut dan berhenti bergerak. Ruan Wei mempercepat tenaga dalamnya masuk ke dalam tubuh Gong Sun Lan. Sepuluh menit sudah berlalu. Ruan Wei duduk dengan lemas tidak lama kemudian dia roboh dan menyandar di dada Gong Sun Lan. Pelan-pelan Gong Sun Lan memapah Ruan Wei duduk, air matanya terus menetes. Dia sudah sembuh tapi Ruan Wei malah lemas dan tidak bertenaga. Dia memeluk Ruan Wei dengan erat. Dengan suara gemetar dia berkata, benar-benar membuatmu repot. Ruan Wei mulai mencium bangi seorang perawan. Karena lemas dia hanya bisa memanggil, kakak. 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 Gong Sun Lan menutup mulutnya dan berkata dengan lepas, aku tidak mau menjadi kakakmu, aku ingin memanggilmu kakak. Dia teringat tadi pagi Amina memanggil Ruan Wei dengan sebutan kakak. Karena dia sangat mencintai Ruan Wei, dia lupa kalau dia adalah seorang gadis. Dengan penuh perasaan di dia mencium Ruan Wei. Berapa kali mencium dia sendiri-sendiri tidak tahu. Karena terlalu lelah Ruan Wei tertidur dengan nyenyak. Pelan-pelan Gong Sun Lan menaruh Ruan Wei ke bawah kemudian dengan cepat memasang tenda dan menyalakan api unggun. Gong Sun Lan tidur di sisinya dan melihat Ruan Wei. Dalam hati Gong Sun Lan berpikir, dia tidak seperti orang yang tidak berperasaan. Perasaannya seperti bulan dan seperti matahari, aku tidak akan marah lagi. Besok aku akan membawamu ke kanlongsan dan bertemu dengan ayah. Ayah pasti bisa mengobati lukamu, malam begitu sepi tanpa suara. Fajar sebentar lagi akan tiba.